Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis mendesak Badan Pengawas Pemilu, Komisi Kepolisian Nasional, dan Komnas HAM menyelidiki dugaan keterlibatan aparat dalam pemasangan balihu Prabowo Gibran di Jawa Timur. Julius Ibrani, Ketua PBHI yang terhibun dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis menilai dugaan keterlibatan polisi memasang balihu Prabowo Gibran menambah panjang masalah baru dalam pemilu dan demokrasi di Indonesia. Ia menilai jika memang benar ada pemasangan balihu oleh polisi, itu jelas menciderai sikap netral polisi dan merupakan bentuk kecurangan pemilu. Di sisi lain, ia menyoroti ada balihu dari lawan politik Prabowo Gibran justru diturunkan oleh aparat keamanan di beberapa tempat seperti Bali dan lainnya. Lebih parah lagi, intervensi kekuasaan terjadi dalam ruang hukum melalui drama di Mahkamah Konstitusi terkait dugaan intervensi pada putusan MK nomor 90 tentang batas usia Capres-Cawapres. Ia khawatir pemilu yang tadinya menjadi sarana kompetisi yang sehat dan membahagiakan telah tercederai dan menjadi pemilu yang menakutkan dan menyeramkan karena kekuasaan menggunakan semua kemenangannya. Sebagai informasi, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Memilu Demokratis merupakan koalisi yang terdiri dari PBHI Nasional, Imparsial, Walhi, Perludem, Setara Institut, Migrant Care, IKOHI, Transparency International Indonesia, Indonesian Corruption Watch, Kontras, YLPHI, dan lembaga-lembaga organisasi masyarakat sipil lainnya.